Pemirsa Wakil Presiden Yusuf Kala hadir sebagai saksi dalam sidang peninjauan kembali kasus korupsi haji yang melibatkan mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali, Yusuf Kala, dihadirkan untuk membuktikan gugatan Menteri Agama bahwa tuntutan jaksa sebelumnya keliru. Rabu kemarin, sidang PK Surya Dharma Ali kembali digelar. Dalam sidang, Wakil Presiden Yusuf Kala dihadirkan memberikan keterangan pada Majelis Hakim untuk membuktikan gugatan terpidana kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji Surya Dharma Ali bahwa tuntutan jaksa sebelumnya keliru. Dalam ruang sidang, Yusuf Kala dihadirkan tim kuasa hukum Surya Dharma Ali untuk membantah tuduhan jaksa dan putusan hakim yang memperberat hukuman bagi Surya Dharma Ali. Pertanyaan yang diajukan kepada Yusuf Kala seputar kapasitasnya sebagai Wakil Presiden serta mengenai kebijakan penggunaan dana operasional Menteri. Ya memang begitu aturan PMK-nya dengan 80 persen dengan lamsam, dengan fleksibel, dengan diskresi. Artinya itu hanya sangat tergantung kepada pemakai saja. Sebelumnya Surya Dharma Ali mengajukan peninjauan kembali terkait kasus yang menjeratnya saat menjabat Menteri Agama. Surya Dharma Ali tidak menerima putusan hakim yang memperberat bonus kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Dari Jakarta, Reni Anggraini, Nanda Gautama, INews melaporkan.